Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari desa mengambil saya Ibu Renika Medikawati Taufik S.K.M.T Yang mana video kali ini bertujuan untuk memenuhi UTS praktikal administrasi basis data Di sini sudah ada soal yang diberikan oleh desa mengambil saya Ada 6 soal Kita langsung menjawab sana Yang mana yang pertama yaitu tampilkan seluruh kode ISBN yang ditulis oleh penulis RLE Apa ini saya akan menjawabnya dengan cara Di sini soalnya ditampilkan seluruh kode ISBN yang ditulis oleh penulis RLE Berarti query-nya adalah Seleksi Seleksi Y SMP Compto Query Ini adalah query untuk menampilkan Kode ISBN yang ditulis oleh seorang Terry Lee Mungkin kira-kira itu adalah menurut saya jawaban nomor 1 Untuk soal nomor 2 yaitu Tampilkan kode gudang buku warehouse Yang menyimpan stok buku dengan kode ISBN 996-857 Yaitu Yaitu query-nya Yaitu yaitu Kode barang Kode barang Berapa kode SBN? 1996-58-48-48 Oke, menurut saya ini adalah query bagaimana cara kita menampilkan kode gudang buku yang menyimpan stok buku dengan kode SBN 996-58-48 Berikutnya nomor tiga yaitu Tampilkan tahun terbit buku dengan kode SBN 996-58 Berarti query ini adalah Saya lihat Tahun Terbit Buku Tahun terbit Buku Akon Buku Tampilkan tahun terbit buku dengan kode SBN yang tertentu Berarti kita menunjukkan tahun terbit buku yang disini dengan kode SBN-nya 8-57 Lanjut yang keempat yaitu Tampil mana saja yang dibutuhkan jika ingin menampilkan data Berarti ini ada di soal ini ya teman-teman Ini disini mungkin jelas Yaitu tabel author, publisher, customer, buku, shipping base, dan warehouse Mungkin itu adalah tabel-tabel yang kita butuhkan ketika ingin menampilkan data Untuk pertanyaan nomor lima yaitu Attribute number pada relasi sepan teks Berfungsi untuk Jadi kalau menurut saya Attribute number itu berfungsi untuk Memberikan nama barang Pada karangan Yang telah diambil atau dipilih oleh customer Untuk pertanyaan nomor terakhir yaitu Jelaskan apa maksud dari relasi basket of Basket of ini ya Yang di bagian customer Jadi Maksud dari basket of itu adalah Ketika customer Mengambil buku atau barang-barang Yang dia inginkan Lalu dia memasukkannya ke dalam keranjang basket of Mungkin menurut saya Kira-kira itu penjelasan dari basket of Mungkin cukup Sudah saya jawab Enam dari pertanyaan dari desa menurut saya Baiklah Di bidang kurang saya mohon maaf Saya sudahi Wabillahi tabiwabillahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh